Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah data mining. Di pertemuan kita yang ke-11 ini, kita akan belajar mengenai menangani missing data dan juga mendeteksi outlier. Nah, di sini kita, kalau teman-teman ingat yang pertemuan kita di sebelumnya, sebelum-sebelumnya di pertemuan ketiga atau pertemuan kedua, data yang menjadi input itu biasanya memiliki label atau decision. Di sini kita mengasumsikan bahwa data yang menjadi masukan untuk kita proses untuk menjadi outlier itu dalam bentuk decision table seperti ini, yang memiliki nilai-nilai yang missing, yang di sini disimbolkan dengan tanda tanya. Nah, masing-masing record ini atau masing-masing kasus ini, dia memiliki atribut, atribut baik temperatur, kemudian head age, kemudian no see. kemudian dari atribut-atribut ini kita ingin menentukan apakah dengan gejala-gejala tersebut suhu badan, kemudian sakit kepala, kemudian perasaan ingin muntah, apakah seseorang itu terkena flu atau tidak. Nah, ini adalah atributnya sebagai independent variable, kemudian decision, decision ini adalah dependent variable-nya. Nah, di sini untuk semua kasus, semua kasus, yang memiliki decision yang sama, itu dia sebutnya sebagai konsep. Nah, misalnya yang temperaturnya high, dia yes, kemudian temperaturnya high juga, decision-nya juga yes juga, nah ini disebut sebagai konsep yang sama. Nah, cara mengelakukan kita menangani missing data, itu ada dua hal gitu ya. Yang pertama dengan metode sekuensial, gimana metode sekuensial ini sudah pernah saya singgung di mata kuliah kita di pertemuan awal-awal untuk metode preprocessing ya. Nah, sedangkan untuk metode paralel ini jika misalnya kita ingin menggunakan missing data tersebut ke dalam model gitu ya, jadi kalau yang pertama sekuensial itu missing data yang kita ganti gitu ya, kita ganti atau kita berikan perlakuan gitu ya, preprocessing. Sedangkan kalau paralel, oh tidak, jadi missing data yang tetap kita gunakan untuk model gitu ya, sehingga kita akan menemukan sebuah pola ataupun pengetahuan atau knowledge gitu ya, dari data, whatever it is gitu ya, apapun yang ada missing data di sana. Nah, di sekuensial metode ini ada banyak teknik yang bisa kita terapkan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ini adalah semuanya itu preprocessing gitu ya, jadi kita akan memastikan bahwa data yang kita hasilkan nanti tidak ada yang missing lagi gitu ya, dengan sekuensial metode ini. Ada tujuh ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kemudian yang metode yang kedua itu adalah metode paralel ya. Yang pertama adalah dari modifikasi dari learning from examples gitu ya, di rule induction itu kita akan membuat sebuah aturan gitu ya, atau association rule dengan mengambil bahwa missing data tadi atau record yang tidak memiliki nilai atribut tertentu, itu kita anggap sebagai kategori baru ya, kategori baru sebagai misalnya diabaikan gitu ya, atau kategori baru bahwa lainnya gitu ya, atau dianggap sebagai data yang hilang gitu, tetapi tetap dipakai gitu ya, tetap dipakai dan tidak dibuang gitu ya, tapi kita berikan nilai atribut yang baru yang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah dengan menggunakan decision tree, kalau teman-teman masih ingat pada saat kita pertemuan di classification method gitu ya, saya sudah menjelaskan bahwa decision tree yang paling simple yaitu dengan ID tree yang tidak bisa menghandle missing data ya, sedangkan dengan C4.5 kita bisa mengikutkan data yang missing tadi ke dalam model. Nah, caranya adalah kalau teman-teman masih ingat di apa klasifikasi C4.5, C4.5, nah kita menghitung probability-nya gitu ya, sehingga kita bisa tetap menghitung decision tree dari data-data yang tetap ada missing value-nya. Oke, nah berikutnya mengenai sequential method, saya akan bahas secara lebih detail ya, di sini kita akan fokus kepada bagaimana melakukan preprocessing, sehingga data yang masuk akan ke dalam model itu sama sekali tidak ada yang missing. Cara yang pertama adalah dengan deleting, jadi kita hapus gitu ya, ini cara yang paling simple. Tentu saja ada kelebihan dan kelemahannya, yaitu untuk atribut-atribut yang ada nilai missing datanya, record-nya kita hapus, atau case-nya kita hapus. Jadi, dari seperti ini, dari 8 kasus, kita hanya akan punya 4 kasus. Ini paling simple. Kelebihannya adalah mudah dilakukan. Mudah dilakukan, dan saya rasa teman-teman sudah beberapa kali menggunakan ini di latihan-latihan kita sebelumnya. Tapi juga kelemahannya adalah kita akan kehilangan banyak informasi tentu saja. Karena kita menganggap bahwa data yang untuk record-record yang ada missing datanya tidak akan dimasukkan ke dalam penghitungan model. Yang kedua, mekanismenya adalah dengan menggunakan most common value. Most common value ini kita akan melihat apa nilai yang paling banyak untuk sebuah atribut. Jadi, kita akan mengganti nilai yang missing datanya itu dengan modus. Modus dari sebuah atribut tertentu. Jadi, nilai apa yang paling sering muncul pada atribut tertentu kita gunakan untuk mengganti nilai missing data. Misalnya, yang pertama ini, atribut sakit kepalanya tidak ada. Tapi, dari atribut sakit kepala ini, kalau kita lihat nilai yes-nya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan nilai no-nya hanya 2. Berarti, mayoritasnya atau modusnya adalah di yes. Ini kita anggap sebagai most common value. Sehingga, apapun missing data pada sakit kepala akan kita kisih sebagai yes. Ini hasilnya. Demikian juga dengan misalnya suhu. Suhu, nilai dari atribut yang paling banyak. Di sini ada height, ada 1, 2, 3. Normal hanya ada 2. Sehingga nilai most common value-nya atau modusnya adalah height. Sehingga semua missing value atau missing data yang ada pada atribut suhu ini akan kita ganti menjadi height. Ini cukup simple. Nah, kelebihannya adalah kita masih mempertahankan informasi yang hilang dibandingkan dengan tadi penghapusan. Tapi, tentu saja ada kelemahannya. Kelemahannya adalah di sini kita membuat sebuah asumsi yang sangat kuat. Bahwa nilai atribut yang sering muncul itu akan dipukul rata untuk semua nilai yang hilang atau missing data. Ini asumsi yang kadang terlalu kuat. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah perbaikan dari mekanisme yang kedua tadi. Kalau tadi kita hanya menggunakan modus atau most common value. Nah, sekarang kita menggunakan most common value dari sebuah atribut, tapi terbatas pada sebuah konsep tertentu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud konsep itu jika nilai record dari sebuah atribut itu decision-nya sama. Kelasnya sama, maka dia disebut sebagai konsep. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita di record yang pertama, di record pertama itu ada atribut sakit kepalanya dia missing di sini. Nah, bagaimana kita mengisinya? Kita lihat pada record yang pertama ini, dia decision-nya yes. Flu-nya yes. Nah, apa most common value atau nilai modus pada sakit kepala yang decision-nya juga yes? Jadi terbatas. Kalau tadi kita melihat modus atau nilai yang paling sering muncul untuk keseluruhan kasus, sekarang kita batasi hanya untuk yang decision-nya sama dengan yang sekarang kita cari. Nah, sekarang yes. Yes. Decision-nya ada yes. Satu, dua, tiga, ada empat. Empat ya. Nah, dari keempat ini, dari keempat ini, nilai sakit kepalanya atau headage-nya, itu yang paling banyak adalah yes-nya satu, dua, dan tiga. Jadi semuanya nilai yes. Nah, sehingga dengan mudah kita akan menentukan bahwa untuk isiannya, isian headage yang pertama ini, dia harusnya juga yes. Nah, sekarang kita kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini decision-nya no. Decision-nya no. Nah, ada berapa yang decision-nya no? Ada satu, dua, tiga, dan empat. Yang atributnya suhu atau temperatur, ini paling banyak adalah normalnya ada dua. Kemudian yang high ada satu. Yang paling banyak muncul berarti normal ya. Nah, berarti kita isikan di sini adalah normal. Seperti ini. Demikian seterusnya. Nah, ini mudah sekali. Kekurangannya apa? Kekurangannya tentu saja prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama. Dibandingkan yang mekanisme pertama maupun mekanisme kedua tadi. Tapi kelebihannya adalah kita tidak lagi menggunakan asumsi yang terlalu kuat seperti sebelumnya bahwa nilai yang paling sering muncul pada semua kasus akan digeneralisasi. Tapi sekarang kita persempit bahwa nilai yang sering muncul untuk kategori tertentu, untuk desisi yang tertentu, itulah yang akan dipakai. Nah, ini asumsinya sudah lebih longgar. Jadi sudah lebih baik. Tapi belum sempurna. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kita akan memberikan semua kemungkinan nilai atribut. Pada atribut yang hilang atau mising datanya tadi. Artinya, jika misalnya untuk kasus yang pertama, kita status sakit kepalanya tidak diketahui. Ada berapa kemungkinan nilai dari atribut sakit kepala? Itu ada dua. Yes dan no. Berarti kita akan membuat dua kasus nanti di sini. Yang pertama, jika isiannya, isian dari missing data tersebut diisi yes, kemudian isian dari missing data tersebut kita isi dengan no. Jadi dari satu record menjadi dua record. Atau dari satu kasus menjadi dua kasus. Yang kedua tidak ada. Yang ketiga, untuk suhu ini ada berapa kemungkinan? Ada very high, kemudian high, sama no. Berarti untuk record yang ketiga, kita akan membuat tiga jenis. Yang isiannya bisa high, kemudian very high, kemudian normal. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah jumlah data kita akan sangat banyak. Yang awalnya hanya delapan, ini jumlahnya bisa hampir dua kali lipat. Tapi di sini kita artinya kita melakukan data augmentation atau menambah jumlah data. Menambah jumlah data dengan mengisi semua kemungkinan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita mengakomodasi semua kemungkinan nilai dari attribute. Tapi kelemahannya adalah berarti kita membuat kasus-kasus yang sebenarnya mungkin tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Jadi seperti misalnya kasus seperti ini, kasus pertama, ini hanya satu kali saja kejadiannya, tapi kita membuat menjadi dua kali kejadian. Jadi itu kelemahannya. Metode yang berikutnya adalah ini adalah perbaikan dari kelemahan dari metode yang sebelumnya, teknik sebelumnya. Kalau di teknik sebelumnya kita tidak melihat nilai dari konsepnya, sekarang kita mau melihat di konsepnya. Kalau di sebelumnya kita membuat semua kemungkinan nilai yang bisa muncul untuk atribut tersebut. Sekarang kita hanya akan membuat atau mengenerate semua kemungkinan nilai atribut untuk konsep yang sama. Untuk misalnya decision yang sama atau label yang sama. Misalnya yang pertama, ini isian dari sakit kepala atau hidupnya itu missing. Di sini ada missing datanya. Sedangkan decisionnya itu adalah yes. Berarti konsepnya adalah yes. Kita lihat. Untuk yang decisionnya yes, ada satu, dua, tiga, dan empat. Ada empat di sini. Apa kemungkinan nilai atribut untuk sakit kepala? Yang yes, ternyata headage-nya juga yes. Ini juga yes. Ini juga yes. Berarti jika seseorang itu, apa namanya, di sini seseorang itu menderita flu, dia sudah pasti sakit kepala untuk data yang kita amati. Jadi, isiannya adalah yes. Perbedaannya dengan yang di sebelumnya, kita menghilangkan kemungkinan bahwa seseorang itu memiliki penyakit flu, tapi dia juga tidak memiliki sakit kepala yang itu tidak dimungkinkan dari data yang kita amati. Nah, ini kita lakukan untuk yang lain. Misalnya nomor tiga ini, karena dia decisionnya itu adalah no, yang no ada satu, dua, tiga, dan empat. Yang paling mungkin di sini hanya high dan normal. Berarti yang very high tidak perlu kita generate kasusnya. Nah, jadi kita hanya akan membuat dua kasus baru. Dua kasus baru, yaitu normal dan high. Nah, kalau kita lihat kelebihannya dibandingkan dengan metode teknik yang sebelumnya, ini sudah lebih presisi. Jadi, sudah lebih hanya mengakomodir nilai-nilai yang mungkin untuk konsep yang sama. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika kita mendapatkan missing data pada tidak hanya pada satu atribut atau satu variable, tapi lebih dari satu variable. Misalnya seperti ini, di variable temperature sama variable no see. Nah, sehingga tetap kita terpaksa akan membuat, mengenerate kasus-kasus baru yang banyak. Nah, kemudian teknik yang ke-6. Teknik ke-6 ini kita mengganti missing value tadi atau missing datanya tadi dengan rata-rata. Nah, kalau di teknik-teknik sebelumnya kita menggunakannya adalah nilai yang sering muncul atau modus, nah di sini kita menggunakan rata-rata. Nah, rata-rata ini hanya bisa diterapkan tentu saja kalau misalnya data yang kita punya adalah numerik. Nah, ini mudah sekali. Yang berikutnya, ini memperbaiki kelemahan dari menghitung dengan rata-rata. Kalau dengan menghitung dengan rata-rata ini, kita melakukan rata-rata pada semua kasus. Nah, jadi misalnya kalau di sini, kita menghitung dulu rata-rata dari variable temperature atau suhu. Kita mendapatkan rata-ratanya 99,2. Maka 99,2 itu akan kita isikan untuk mengestimasi nilai dari missing data tersebut pada ini kasus ke-3 dan kasus ke-8. Perbedaannya, sekarang di sini kita batasi untuk label tertentu, untuk kategori tertentu. Yang decision-nya yes, decision-nya yes, itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini nilai dari atribut temperature-nya, itu kita lakukan rata-rata di sini. Jadi ada ini, 100,2, 102,6, dan 99,6. Berarti yang ke kasus ke-8, kita hanya akan melakukan rata-rata dari 3 ini saja. 3 temperatur ini. Pertama, kedua, dan ke-4. Isiannya berarti untuk kasus ke-8, rata-ratanya adalah 100,8. Demikian juga untuk yang kasus ke-3. Kasus ke-3 berarti 97,6, karena ini yang no. Yang no berarti 99,8, 96,4, 96,6, dan ini 3 ini kita rata-ratakan. Hasilnya 97,6. Nah, ini lebih presisi daripada teknik yang sebelumnya, walaupun sama-sama menggunakan rata-rata. Nah, ini sebenarnya mirip dengan apa yang tadi saya ceritakan mengenai most common value atau modus. Nah, ini juga bisa kita lakukan pada rata-rata. Hanya saja memang ini hanya bisa diterapkan pada atribut-atribut atau variable-variable yang nilainya numerik. Nah, kemudian teknik yang ke-8, tulis kita menggunakan yang kita namakan sebagai global closest fit. Nah, di sini kita akan mengganti nilai yang hilang tadi atau missing value-nya tadi diganti dengan nilai yang diketahui pada kasus lain yang semirip mungkin. Yang semirip mungkin. Closest fit. Closest fit berarti semirip mungkin dengan dari kasus untuk yang missing value tadi. Nah, cara untuk mencari closest fit ini, kita akan membandingkan dua faktor nilai atributnya. Kan masing-masing satu record. Satu record itu artinya kita mendapatkan faktor. Kalau teman-teman melihat di sini, ini masing-masing record ini adalah faktor. Nah, kita akan melihat mana faktor yang paling mirip satu sama lain. Dan mana yang paling mirip dengan nilai dari yang memiliki missing value-nya tadi. Nah, ini kita lakukan pencarian untuk semua kasus. Jadi, kita bandingkan dengan yang ada missing value-nya tadi. Nah, untuk setiap kasus, kita akan menghitung jarak antar kasus atau distance. Nah, untuk kasus yang jaraknya atau distance-nya terkecil, distance atau jarak antar faktor ini, ini akan kita sebut sebagai closest fit. Yang ini akan digunakan untuk menghitung nilai missing value tadi atau atribut yang hilang tadi. Nah, cara untuk menghitung distance atau menghitung jaraknya, nah, ini simple sekali. Jadi, seperti ini dengan kita melakukan penjumlahan ya. Kita melakukan penjumlahan untuk nilai dari faktor, elemen dari faktor. Ini misalnya untuk kasus X dan Y, kita akan menjumlahkan distance dari XI dan YI. XI dan YI ini adalah nilai untuk variable ke I pada kasus X dan kasus ke Y. Jadi, kalau misalnya seperti ini, maka I-nya itu mulai dari temperature, kemudian heat age, kemudian now C. Jadi, kita lakukan untuk semua variable. Nah, bagaimana untuk menghitung jarak antara dua nilai pada variable yang sama? Jaraknya akan sama dengan 0 jika I nilainya itu sama. Jadi, misalnya katakanlah temperature-nya itu yes dan yes, berarti jaraknya 0. Nah, jaraknya akan menjadi 1 jika tidak sama. Tidak sama dan dia itu kategorik. Jadi, salah satu isiannya yes, salah satu lagi isiannya no. Karena ini kategorik, maka nilai jaraknya adalah 1. Karena tidak sama. Atau jika misalnya salah satunya missing. Jadi, untuk yang kasus X itu dia nilai variable-nya 0, kemudian kasus Y nilai variable-nya missing. Nah, ini berarti juga jaraknya 1. Kemudian, jaraknya bisa jadi nilai dari selisih dibagi dengan R. Nah, selisih dari dua nilai variable tadi. Ini jika nilai dari variable tadi bersifat numerik. Berarti kita hitung dulu selisihnya, kemudian dibagi dengan R. R itu apa? R adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang diketahui dari atribut numerik tadi. Jadi, R ini adalah range. Range dari berapa sih, kalau misalnya atributnya numerik pada variable tersebut, berapa dia nilai minimumnya dan nilai maksimum yang kita ketahui pada data kita. Jadi, selisihnya, selisih antara kedua kasus tersebut, nilai dua variable tersebut, dibagi dengan range-nya, range atribut tersebut. Nah, secara umum, kalau kita menggunakan metode global closer speed ini, kita bisa menghasilkan sebuah kumpulan data di mana beberapa nilai atribut itu kita tidak menggantinya dengan nilai yang kita ketahui. Jadi, kalau tadi dengan modus, kita sudah pasti hanya mengganti dengan data yang kita ketahui. Atau misalnya dengan rata-rata. Dengan closer speed ini, kita memungkinkan mengganti dengan nilai yang sebenarnya kita tidak ada di data yang kita observasi. Karena kita menghitung berdasarkan jarak. Nah, ini adalah contohnya. Kalau misalnya kita menghitung dengan global closer speed tadi. Jadi, mana yang tadi kita masih ada missing-nya, kita akan hitung jaraknya. Kemudian, kita mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kelemahannya dari global closer speed ini, kalau teman-teman hafal pola teknik yang tadi saya jelaskan, teman-teman paham bahwa tadi itu global, sekarang kita masuk ke konsep. Kalau global itu artinya kita memperhitungkan untuk semua kasus yang ada. Tentu saja ini asumsinya terlalu kuat. Karena kita mengasumsikan bahwa jarak itu perlu kita hitung untuk semua kasus. Padahal, masing-masing kasus bisa saja masuk ke dalam kategori yang berbeda-beda. Nah, di teknik yang berikutnya ini, kita lebih presisi lagi dengan cara kita masuk ke dalam kategorinya atau konsepnya. Nah, caranya sama dengan global closer speed tadi. Hanya saja kita menghitung nilai distance-nya itu hanya untuk yang kategorinya sama. Hanya untuk yang konsepnya sama. Jadi, kalau misalnya di sini, misalnya di sini, ini tadi kan kita akan menghitung untuk yang keseluruhan. Tapi sedangkan di sini enggak. Kita akan menghitung untuk konsep-konsep tertentu saja. Caranya adalah pertama-tama kita akan melakukan split atau pemisahan dari data yang asli tadi. Kita split menjadi beberapa data set yang lebih kecil. Nah, masing-masing data set yang lebih kecil ini kita klasifikasikan berdasarkan konsepnya atau berdasarkan kategorinya dari data asli yang sebelumnya. Nah, setelah kita lakukan pemisahan data set tadi, baru kita lakukan metode penghitungan distance seperti global closer speed tadi yang di masing-masing. Nah, jadi ini misalnya kita membaginya menjadi dua kategori. Dua kategori untuk kategori yang nilai fluenya itu yes, dan yang nilai fluenya no. Masing-masing ada empat konsep. Ini untuk konsep atau kategori yang yes, ini untuk konsep atau kategori yang no. Nah, kemudian di masing-masing sini baru kita melakukan global closer speed tadi. Kita menghitung jarak antarvektornya. Kemudian kita estimasi berapa nilai dari missing value-nya tadi. Kalau sudah kita hitung masing-masing baru kita gabungkan. Kita gabungkan. Kalau di sini teman-teman bisa melihat bahwa konsep closer speed ini ini lebih presisi ya dibandingkan dengan yang global closer speed tadi. Jadi, kita lebih memperhitungkan kemiripan pada untuk kategori tertentu. Nah, untuk teman-teman seperti yang sudah pernah saya janjikan dan juga masukkan dari teman-teman, untuk implementasi dari bagaimana kita melakukan teknik untuk menghitung missing value ini, ada beberapa contoh yang bisa saya berikan misalnya di R gitu ya. Di R, teman-teman bisa nanti gunakan di sini, di package-nya. Di package-nya sudah ada gitu ya. Seperti tadi itu ada dengan deletion, kita hilangkan, atau dengan menggunakan most common value yang restricted to concept, atau dengan most common value saja, atau dengan menggunakan global closer speed atau konsep closer speed. Jadi, teman-teman bisa melakukannya secara manual ataupun dengan menggunakan package jika teman-teman menggunakan data yang sangat banyak. Untuk mengatasi missing value ini tadi. Berikutnya adalah bagaimana kita mendeteksi outlier. Outlier atau pencilan ini maknanya adalah dia observasi atau pengamatan yang menyimpang begitu banyak dari pengamatan yang lainnya. Sehingga menimbulkan kecurigaan di kita bahwa data tersebut dihasilkan oleh mekanisme yang berbeda. Nah, outlier atau pencilan ini bisa juga kita definisikan sebagai pengamatan atau observasi pada kumpulan data yang tampaknya tidak konsisten dengan kumpulan data yang lain. Menyimpang, tidak konsisten. Nah, intinya kita mau melihat outlier ini. Seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, bahwa outlier itu tidak selamanya buruk. Oke, aplikasinya apa? Misalnya aplikasinya kita bisa menggunakannya pada deteksi untuk kasus penipuan, misalnya atau fraud detection. Jadi, perilaku seseorang pada saat menggunakan transaksi tidak sebagaimana biasanya. Terus kemudian untuk uji medis, terus kemudian pada analisis pada kecurangan pada pemilu, misalnya. Bisa juga kita menggunakan untuk data cleaning. Data cleaning yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian percobaan untuk hacking atau cracking ke dalam sebuah jaringan kita, dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah pernah dikit saya singgung di pertemuan mengenai preprocessing, outlier ini berbeda dengan noise. Kalau outlier itu bisa bermakna baik atau buruk, tapi kalau noise berarti memang maknanya adalah buruk, berarti harus kita buang. Nah, saya akan coba jelaskan apa sih perbedaan antara outlier, kemudian noise, dan juga novelty. Nah, perbedaannya, kalau apa sih perbedaan antara outlier dan noise? Noise itu dia random error, atau variance dari variable yang bisa terukur, measured variable. Nah, yang jelas bahwa noise ini memang harus dibuang, harus dibuang sebelum kita melakukan outlier detection. Artinya apa? Noise ini memang sebuah random error yang seharusnya memang tidak kita perhitungkan dalam kita melakukan penghitungan model. Sedangkan outlier itu belum tentu, belum tentu tidak akan kita masukkan ke dalam model. Nah, outlier ini menarik sebenarnya, karena dia tidak sama atau kita curigai memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan data-data yang normal yang lain. Jadi, perlu kita lihat. Bisa jadi, outlier tersebut adalah noise, tapi bisa jadi outlier tersebut adalah data yang sangat berharga. Jadi, ketika noise itu kita buang, bagus, tapi ketika outlier kita buang, bisa saja kita malah kehilangan informasi. Jadi, outlier ini kita akan deteksi dulu. Nah, apa perbedaan antara pada tahap awal analisis dan pengolahan, kita biasanya menyebutnya sebagai outlier. Tapi, jika kemudian outlier tersebut, akhirnya kita masukkan dan kita akomodasi ke dalam model, sehingga model kita menjadi terkustomisasi, kita bisa menyebut outlier tersebut sebagai sebuah novelty. Karena ada data yang lain yang tidak memiliki pola yang sama dengan pola-pola data yang lain yang selama ini kita kenal di dalam model. Nah, ketika kita adopsi ke dalam model, kita bisa menyebutnya sebagai sebuah, oh, ada-ada sesuatu yang baru di sini. Ada sesuatu pola yang baru atau novelty. Nah, tipe-tipe outlier itu ada tiga. Yang pertama kita sebut sebagai global, global outlier, kemudian kontekstual outlier, dan kolektif outlier. Global outlier ini maksudnya jika sebuah data point, dia secara signifikan itu menyimpang dari data point yang lainnya. yang lainnya. Ini misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita lakukan plot sederhana, ini kita mendapatkan dua titik data point di atas, yang R ini, dua titik data point yang menyimpang terlalu jauh dari kumpulan data yang lain. Dengan plot simulasi, plot sederhana seperti ini. Nah, permasalahannya, bagaimana kita menghitung penyimpangan atau deviasi terhadap data yang normal? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan, dan nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, kontekstual outlier. Tadi sudah saya jelaskan mengenai global, berarti kita melihatnya untuk keseluruhan data yang lain. Sedangkan kalau kontekstual ini, artinya dia kondisional. Terhadap konteks tertentu. Misalnya, kita suhu di sebuah wilayah. Pada saat kita mendapatkan data dari data collection, kita dapat data secara umum, misalnya temperatur di Bekasi, mulai dari 32 derajat sampai 45 derajat Celcius. Ternyata ada di salah satu data yang kita peroleh, itu di Bekasi terukur 50 derajat Celcius. Apakah ini outlier? Kalau kita melihatnya sebagai global, global outlier, ini bisa jadi dia merupakan outlier. Tapi kalau kita melihatnya sebagai kontekstual, kita akan melihat dulu konteksnya bagaimana. kalau misalnya dia itu, apakah misalnya katakanlah pada saat pengukuran, pengukuran pada saat musim hujan atau pada musim kemarau. 50 derajat Celcius itu kan harusnya sudah mirip di Saudi Arabia. Jadi, kalau di musim hujan, kok sampai 50 derajat Celcius? Nah, ini kita lihat apakah ini outlier atau bukan. Nah, atribut dari data objek itu, kita biasa membaginya menjadi dua kompok. Yang pertama sebagai atribut kontekstual, yang mendefinisikan sebuah konteks. Contohnya adalah waktu, terus kemudian lokasi, dan ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan apakah sebuah data point tersebut, dia outlier secara kontekstual atau bukan. Secara waktu atau secara lokasi. Kemudian yang kedua adalah behavioral attributes. Jadi, nilai atributnya yang tergantung pada perilaku. Ini karakteristik dari objek yang digunakan. Kalau kita melihat dari evaluasi, dari perilakunya yang berubah. Sebenarnya, kalau teman-teman melihat, tadi sudah saya jelaskan mengenai global outlier, kontekstual outlier ini bisa kita lihat sebagai local outlier, karena kita tidak membandingkannya dengan keseluruhan data, tapi hanya dengan data-data pada lokal area tertentu atau lokal waktu tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendefinisikan kontekstual, kontekst tersebut. Ini sebuah isu lagi yang perlu kita bahas. Yang ketiga adalah collective outlier. Kalau di global dan kontekstual tadi, kita hanya mendefinisikan outlier itu hanya data point 1 atau 2. Jadi, kita menghitungnya per masing-masing. Kalau collective berarti secara collective, jadi sekumpulan kecil. Subset atau sekumpulan kecil data set yang secara collective, dia menyimpang dibandingkan dengan keseluruhan data set yang lain. misalnya seperti ini. Kalau kita plot, keseluruhan data yang lain itu rata-rata memiliki density atau kepadatan yang cukup renggang seperti ini. Tapi ada sekumpulan data set yang di sini, sekumpulan subset yang berwarna hitam ini, dia mengumpul pengelompok sehingga sangat rapat. Ini kita bisa menyebutnya sebagai collective outlier. Aplikasinya misalnya pada jaringan komputer, intrusion detection, kalau misalnya ada request terhadap sebuah data dari STIS, selalu merequest video tertentu dari YouTube. Ini kan kita bisa sebut sebagai collective outlier. Biasanya yang di request adalah materi-materi pelajaran, ini YouTube-nya video yang lain. Ini secara kolektif. Ini bisa kita anggap sebagai intrusion detection. Ini contoh salah satunya. Perbedaannya dengan yang kontekstual tadi, kalau di kolektif ini, kita tidak hanya melihat perilaku dari masing-masing objek atau masing-masing unit, tapi sekumpulan atau subsetnya. Memang kita memerlukan background knowledge untuk mengetahui hubungan antar objek tadi, dari sisi jarak maupun dari sisi kemiripan. Dan bisa saja, bisa saja sebuah data itu bisa memiliki berbagai tipe outlier. Dia juga sebagai global outlier, sekaligus juga sebagai kontekstual outlier. Sekarang bagaimana metode untuk mendeteksi outlier tersebut? Metode untuk mendeteksi outlier tersebut bisa kita bagi menjadi metode yang univariate maupun metode yang multivariate. Lalu juga bisa kita bagi menjadi metode yang parametric, statistical parametric, dan juga metode yang non-parametric atau model free. Kalau di statistical parametric, tentu saja teman-teman sudah paham bahwa kita mengasumsikan bahwa observasi yang kita amati itu mengikuti distribusi sebaran tertentu. Misalnya distribusi gaussian atau distribusi normal. Sehingga kita bisa menghitung berapa kemungkinan atau probability dari sebuah data point untuk masuk ke dalam distribusi tersebut. Jika probability-nya terlalu rendah, berarti kita anggap ini sebagai outlier. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Sayangnya, biasanya, kalau dengan menggunakan parametric seperti ini, kita akan kesulitan kalau misalnya data yang kita miliki itu memiliki variable atau atribut yang sangat banyak, high dimensional yang pertama. Karena kita berarti harus melakukan uji dulu untuk semua variable atau atribut yang kita miliki. Atau yang kedua, juga kurang cocok jika kita memperoleh dataset secara ancak yang kita tidak memiliki prior knowledge atau pengetahuan awalnya mengenai apakah data ini mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Misalnya apakah data ini berdifat diskret, apakah dia mengikuti distribusi pohason atau tidak. Apakah dia misalnya continue, apakah dia mengikuti distribusi normal atau tidak. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah non-parametrik atau sering kita sebut sebagai distance-based method. Karena di sini, di non-parametrik ini, tidak ada kewajiban untuk adanya asumsi bahwa data tersebut mengikuti distribusi tertentu sehingga sering digunakan untuk mengelola data yang berukuran sangat besar. Selain itu, teman-teman saya akan juga jelaskan bahwa untuk mendeteksi outlier ini kita bisa melihatnya dari sisi yang lain. Yang pertama, dari sisi apakah tersedia label contoh dari outlier tersebut. Jadi misalnya begini, untuk domain-domain tertentu, katakanlah misalnya domain seperti suhu di wilayah, salah satu wilayah. Kalau teman-teman tidak paham tentang konteksnya, misalnya suhu di wilayah Bekasi, memang suhunya biasanya relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Kalau teman-teman tidak memiliki paham konteksnya atau predefined knowledge tentang itu, teman-teman akan kesulitan. Tapi jika seseorang itu memiliki pengetahuan konteks mengenai suhu di wilayah Bekasi, sehingga dia bisa melakukan pelabelan. Mana data yang disebut outlier, mana yang bukan. Misalnya dengan dilihat dari musimnya, misalnya dilihat dari fenomena pada hari tersebut. Sehingga kita sudah memiliki data-data yang sudah dilabelkan. Mana yang outlier, mana yang normal. Mana yang outlier, mana yang normal. Dengan kita sudah memiliki apakah data tersebut sudah ada label atau tidak, kita bisa membaginya cara mendeteksi outlier menjadi supervise, kemudian semi-supervise, ataukah unsupervise. Kemudian yang kedua, apakah kita memiliki asumsi apakah data tersebut mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Apakah kita memiliki asumsi. Berarti kita bagi menjadi yang seperti saya sebutkan tadi, dengan parametric statistical atau canon parametric, yang misalnya proximity-based, atau berdasarkan jarak, kedekatan, atau dengan menggunakan clustering-based. Saya akan jelaskan nanti satu persatu. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai supervise. Di supervise ini, kita sudah memiliki sampel atau contoh yang sudah dilabelkan oleh pakar atau domain export pada domain tersebut. Untuk kita lakukan training maupun testing. Di sini kita lebih mudah. Berarti teman-teman hanya akan melakukan klasifikasi. Teman-teman bisa menggunakan banyak aneka jenis klasifikasi. Misalnya dengan menggunakan SVM, misalnya dengan menggunakan regresi logistik. Pada data-data yang sudah dilabelkan, mana yang outlier, mana yang bukan. Sehingga teman-teman ketika akan mencari outlier pada dua buah data, sudah dengan mudah. Karena sudah ada data-data yang sudah kita labelkan sebagai outlier. Permasalahannya adalah seringkali kita mendapatkan kasus di mana klasnya itu imbalance. Artinya outlier ini jarang dibandingkan dengan data yang normal. Sehingga bagaimana caranya kita melakukan boosting pada data-data yang outlier. Karena jumlahnya lebih sedikit. Imbalance. Cara untuk mengatasi imbalance kelas ini, seperti yang teman-teman sudah pelajari, teman-teman bisa menggunakan metode ensemble, ensemble method, seperti bagging dengan random forest atau dengan boosting. misalnya ada boost atau gradient boosting. Sehingga jika nilai outliernya yang sudah dilabelkan itu hanya sedikit, teman-teman masih tetap bisa melakukan klasifikasi dengan akurat. Di sini juga perlu ditambahkan bahwa di sini itu recall lebih penting daripada akurasi. Karena bagaimana supaya bahwa data yang normal itu tidak dilabelkan sebagai outlier. Jadi tidak hanya akurasi yang saja, tapi recallnya juga penting. Nah, teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan unsupervised method. Di unsupervised method ini kita akan belajar mengenai clusteringnya. Nah, kita mengasumsikan bahwa data yang normal itu seolah-olah terklasterkan ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu. Nah, yang dimaksud outlier, jika dengan unsupervised ini, kita harapkan dia itu berbeda jauh dengan kluster-kluster yang sudah ada. Jadi kita melakukan clustering. Kalau tadi disupervised, kita melakukan klasifikasi. Di sini kita melakukan clustering. Nah, kelemahannya tentu saja adalah agak kesulitan kita untuk mendeteksi secara efektif. Mana yang outlier, terutama jika outliernya itu kolektif. Jadi kalau hanya satu, dua, pencilannya dengan metode cluster akan mudah. Tapi dengan metode cluster, kalau ada cluster lain yang kecil dan dia kolektif, nah ini akan kesulitan kita menggunakan metode unsupervised ini. Nah, yang sering kita lakukan di dalam, misalnya katakanlah ada deteksi untuk virus yang masuk, itu aktivitas normal ini biasanya itu beragam. Nah, jadi bisa saja dari unsupervised ini kita justru mendapatkan false positive rate-nya yang besar. Sehingga banyak yang sebenarnya outlier itu tidak tertangkap. Jadi untuk beberapa kasus mungkin metode supervised itu lebih efektif. Nah, tapi bisa juga kita memang optimalkan metode unsupervised ini dengan cara kita membaginya menjadi, kita melakukan clustering gitu ya, melakukan clustering, kemudian kita memisahkan, memisahkan clustering tersebut, mana saja nanti yang jaraknya terjauh dari cluster tersebut. Nah, itu kita anggap disebut sebagai outlier. Nah, teknik yang ketiga, teknik yang ketiga ini lebih sulit, yaitu dengan semi-supervised, kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan beruntung jika outlier tersebut sudah dilabelkan. Kalau sudah dilabelkan, maka kita bisa menggunakan supervised. Tapi seringkali, outliers yang sudah dilabelkan itu jumlahnya terlalu sedikit untuk kita membentuk model. Nah, sehingga dengan melakukan semi-supervised, kita menggunakan tidak hanya outlier yang sudah dilabelkan, tapi juga menggunakan data yang normal itu untuk kita melakukan membuat batasan. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, kita akan menggunakan beberapa data yang normal yang sudah dilabelkan. Oh, berarti ini yang normal, yang normal, 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 gitu ya. Yang ini outlier, tapi yang sedikit. Nah, kita gunakan yang tadi, yang sudah dilabelkan, dan kita akan mengaproksimasi, memperkirakan dari yang belum dilabelkan dengan cara menggunakan training. Misalnya dengan training mekanisme tertentu. Yang tidak mengikuti model, maka kita anggap sebagai outlier. Misalnya dengan regresi, gitu ya. Dengan regresi dari yang sudah dilabelkan, gitu ya. Yang tidak masuk ke dalam model atau mirip dengan regresinya, maka kita anggap sebagai outlier, gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau jumlah yang dilabelkan itu hanya sedikit, seringkali kita tidak bisa menduga untuk semua kemungkinan outlier yang ada, gitu ya. Nah, sehingga dengan semi-supervised ini, kita pada saat kita melakukan plotting, kita sudah membuat sebuah batasan, gitu ya. Mana data-data yang normal, mana data-data yang kita ketahui sebagian adalah outlier. Untuk membedakan data outlier lain yang belum terklasifikasi. Nah, kemudian kita beralih ke metode yang statistical atau parametric, gitu ya. Kalau dengan statistical methods atau parametric methods, ini kita sebut juga sebagai model base, gitu ya. Kita mengasumsikan bahwa data yang normal tadi itu mengikuti model statistik tertentu, gitu ya. Dan model untuk data yang tidak mengikuti model tersebut kita anggap sebagai outlier. Ini contohnya, dengan data-data seperti ini, kita plot seperti ini, gitu ya. Kita pertama mengambil asumsi bahwa data ini mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal, gitu ya. Nah, untuk setiap objek atau setiap data poin di sini, kita akan menghitung G, Y-nya atau probabilitasnya. Probabilitas dari Y mengikuti distribusi Gaussian-nya. Jika nilai probabilitasnya terlalu kecil, maka kita akan bisa menentukan bahwa ini adalah outlier. Nah, tentu saja untuk efektivitas penggunaan statistical method ini, ini sangat tergantung apakah asumsi kita mengenai distribusi statistik pada data tersebut benar-benar berlaku atau tidak, gitu ya. Nah, sebagai alternatifnya adalah kita menggunakan yang non-parametrik. Nah, di non-parametrik ini salah satunya adalah dengan menggunakan proximity base atau jarak, gitu ya. Jarak atau kemiripan. Sebuah objek disebut sebagai outlier jika near snakebore-nya atau tetangga terdekatnya itu terlalu jauh. Artinya, tetangga terdekatnya itu terlalu jauh, misalnya seperti ini ya. Tetangga terdekatnya selain ini, yang lain-lain ini jaraknya terlalu jauh, sehingga ini kita bisa anggap sebagai outlier, gitu ya. Nah, misalnya kita kasih contoh nih. Nah, permasalahannya adalah proximity itu kan bisa diartikan sebagai kemiripan, ya. Kemiripan tidak hanya jarak, bisa juga kemiripan. Nah, bagaimana kita menentukan menghitung kemiripan antara satu dengan yang lain? Nah, ada dua tipu, ada dua tipu yang untuk proximity base ini. Yang pertama adalah distance base, yang kedua adalah density base, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan nanti. Nah, untuk yang berikutnya adalah untuk clustering base, ya. Clustering base. Di clustering base ini, kita melakukan cluster, seperti yang tadi saya pernah singgung sedikit. Kita melakukan cluster pada data, gitu ya. Nah, kita akan melihat di sini bahwa dia akan menjadi dua cluster, gitu ya. Kita akan menjadi dua cluster. Nah, cluster yang besarnya ini kita anggap sebagai data yang normal. Kemudian cluster yang kecil, yang paling kecil ini, kita anggap sebagai outlier, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ada banyak metode clustering, gitu ya. Ada banyak metode clustering. Dan masing-masing bisa, ada plus minusnya, gitu ya. Ada plus minusnya, misalnya kita menggunakan partitioning, atau kita misalnya menggunakan density base, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dengan clusteringnya aja, gitu ya. Misalnya kita dengan partitioning, gitu ya. Yang jaraknya terjauh dari data-data yang lain, kita anggap sebagai outlier. Atau yang kerapatannya, atau density-nya lebih renggang dibandingkan yang lain, kita anggap sebagai outlier. Nah, pendekatan ini, untuk pendekatan statistik ini, ini kita mengasumsikan bahwa seluruh objek di dalam data set itu dihasilkan dari proses stokastik, atau generatif model stokastik. Nah, idenya adalah bagaimana kita mempelajari, gitu ya, metode generatif apa yang digunakan untuk membentuk data tersebut, gitu ya. Sehingga, apa namanya, kita bisa membaginya menjadi parametrik maupun yang non-parametrik tadi. Kalau misalnya yang parametrik, tadi sudah saya jelaskan, kita mengasumsikan bahwa data yang normal itu mengikuti distribusi tertentu dengan parameter tertentu, gitu ya. Nah, jika kita menghitung nilai probabilitasnya sebuah data objek atau data point tersebut mengikuti distribusi tertentu itu rendah, gitu ya, maka berarti kemungkinan data tersebut adalah outlier. Nah, sedangkan non-parametrik kita tidak melakukan, tidak ada asumsi tersebut, gitu ya, tidak ada asumsi tersebut. Nah, untuk non-parametrik, bisa kita bagi menjadi histogram maupun dengan kernel density. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk parametrik, gitu ya. Kita untuk, misalnya ini contohnya untuk univariate. Univariate data itu artinya adalah data yang hanya memiliki satu atribut atau satu variable. Nah, kita mengasumsikan misalnya data tersebut dihasilkan atau mengikuti distribusi normal atau distribusi gaussian, gitu ya. Nah, kita akan mengambil atau menghitung nilai parameter dari data inputnya tadi dan mengidentifikasi data-data point mana yang probability-nya rendah untuk kita anggap sebagai outlier. Nah, misalnya ini contohnya adalah contoh data univariate-nya. Ini univariate-nya adalah rata-rata temperatur, gitu ya. 24,0, 28,9, dan seterusnya. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan maximum likelihood method, gitu ya. Untuk mengestimasi nilai mu atau nilai rata-rata dan nilai sigma atau nilai standar deviasinya. Nah, kemudian kita ambil dari maximum likelihood ini, kita ambil turunannya sehingga kita akan memperoleh nilai x bar atau nilai dari expected mu-nya, mu cap-nya atau rata-ratanya. Dan juga nilai dari standar deviasinya. Nah, di sini kita bisa menghitung ya, nilai dari rata-ratanya adalah 28,61 dan standar deviasinya adalah 1,51. Jumlah datanya ada 10, gitu ya. Jadi, kita tinggal menghitung nih, kita tinggal menghitung. Kita tinggal menghitung ini, maximum likelihood-nya, kita tinggal hitung. 24, nilai yang salah satu ini, kita misalnya coba dari sini ya, 24, dikurangi dengan rata-ratanya 28,61 dibagi dengan standar deviasinya 1,51. Sama dengan minus 3,04. Jadi, jika ada data yang nilainya itu nanti kurang dari 3,24, itu dari 24 ini, maka dia akan disebut backup layer. Karena kalau mengikuti distribusi normal, kita tahu bahwa rata-rata plus minus 3 kali standar deviasi, itu wilayahnya akan meliputi 99,7% dari data yang normal. Nah, selain itu kita anggap sebagai outlier. Selain itu, kita juga bisa menggunakan graph test. Di graph test ini, kita melakukan uji untuk residual yang sudah dinormalkan, kita melihat nilai maksimumnya. Jadi, di sini, untuk masing-masing data objek X, di dalam data set, kita akan menghitung Z-score-nya. Nah, X itu akan disebut sebagai outlier, jika nilai dari Z-score-nya ini rendah. Nah, di sini, T-score-nya itu adalah, ini kita ambil dari distribusi T atau sebaran T pada significance level alpha dibagi 2N. N-nya ini adalah jumlah data objek di dalam data set. Nah, untuk melakukan deteksi pada multivariat, kita bisa menghitungnya dari, menghitung jaraknya dulu. Yang biasa kita gunakan adalah metode yang pertama, itu kita menggunakan dengan menghitung jarak dengan mahalanobis. Dari jarak mahalanobis ini, kita menghitung seperti ini, jarak antara, misalnya kita menghitung dari O-bar-nya ini adalah rata-rata vektor, rata-rata vektor untuk data set yang multivariat-nya. Sedangkan jarak dari, jarak mahalanobis dari objek O ke O-bar atau rata-rata vektor-nya ini, kita hitung seperti ini. O dikurangi O-bar, ini kita transpose, kita kalikan dengan inverse dari covariance matrix-nya, kita kalikan dengan O dikurangi O-bar. Jadi, kita hitung dulu covariance matrix-nya, kita lakukan inverse. Nah, kemudian, kalau sudah kita hitung jaraknya tadi dengan mahalanobis, kita bisa menggunakan graph test atau uji graph tadi untuk mendeteksi mana yang outlier atau bukan. Metode yang kedua, kita juga bisa menggunakan chi-square, chi-square statistik ini, dengan kita menghitung sigmanya dari 1 sampai n, sebanyak jumlah objek atau data set-nya. Apakah ini outlier ke I gitu ya, dikurangi dengan EI-nya, dikuadratkan dibagi dengan EI. Di mana EI ini adalah rata-rata dari dimensi ke I untuk keseluruhan objek. Sedangkan N ini adalah dimensionality-nya, N itu adalah jumlah variabelnya. Jika chi-square-nya besar, maka objek tadi itu kita sebut sebagai outlier. Nah, berikutnya adalah dengan, kalau tadi sudah kita belajar tentang parametrik, dengan non-parametrik, misalnya dengan menggunakan histogram. Nah, di dalam histogram ini, kita simple sekali. Pertama, kita melakukan, mendefinisikan interval atau range atau bin. gitu ya, kemudian kita melakukan plotting pada grafik histogram-nya ini. Ini misalnya katakanlah jumlah transaksi, gitu ya. Jumlah transaksi gitu ya. Dan ini adalah nilai transaksinya. Kesini adalah seribu dolar. Nah, ini nilai dari masing-masing transaksi. Dia membeli berapa dolar, gitu ya, misalnya. Nah, dari 0 sampai 1, 60 persen. Kemudian 1 sampai 2, 20 persen. 2 ke 3, 30 persen. Maaf, 10 persen. 3 ke 4, itu 6,7 persen. Dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya, kalau misalnya kita melakukan plotting seperti ini, nanti akan terlihat bahwa secara umum, dia data itu ada di sini ya. Data yang normal, dia secara umum ada di sini. Nah, jika transaksinya itu lebih besar dari 7.500 dolar, gitu ya, 7.500 dolar, karena hanya 0,2 persen dari transaksi yang punya nilai lebih dari 5.000 dolar, maka kita sebut sebagai outlier. Gitu ya. Nah, ini makin ke sini kan, apa namanya, ini dalam ribu dolar ya, dalam ribu dolar. Jadi, kalau misalnya transaksinya itu di atas 5.000 dolar, ini misalnya contoh transaksinya adalah 7.500 dolar, berarti kan di sini ya, kecil sekali. Nah, di sini berarti kita anggap sebagai outlier, karena mayoritas ada di sini. Karena yang lebih besar dari 5.000 dolar, lebih besar dari 5.000 dolar ini, ini kecil sekali, atau bisa anggap kita anggap sebagai abaikan, dan itu tidak termasuk dari data yang normal. Nah, permasalahannya dengan melakukan histogram ini adalah bagaimana menentukan range-nya. Gitu ya, menentukan range-nya. Misalnya, kita mau menentukan range ini, apa namanya, suhu gitu ya, suhu. Suhu itu bagaimana kita menentukan range-nya. Nah, ini agak tricky gitu ya. Jadi, per masing-masing bidang ada teknik tersendiri. Tapi kalau misalnya bin atau range-nya itu terlalu kecil, bisa saja nanti data yang normal itu masuknya ke dalam yang range yang kosong atau bin yang kosong. Jadi, akan menjadi false positive. Tapi jika range-nya atau bin-nya itu terlalu besar, maka outlier nanti akan muncul nih. Banyak muncul secara frequent gitu ya. Secara banyak itu di sana. Sehingga nanti akan jadi false negative. Misalnya, ini 0 sampai 2 gitu ya. Kita buatnya 0 sampai 2. Berarti kan nanti 80 persen ya. 2 sampai 4 berarti ada 16,7 persen gitu ya. Kemudian kita buat 4 sampai 6. Berarti nanti ada 3 sekian persen gitu ya. Berarti kalau misalnya ini terlalu besar, apa bin-nya atau range-nya terlalu besar gitu ya. Outlier ini nanti akan muncul, kita anggap sebagai data yang sering muncul atau frequent. Sehingga kita akan menganggap itu sebagai data yang normal. Nah, berarti kita terjebak pada false negative. Nah, solusinya kita bisa juga menggunakan kernel density estimation. Nah, saya akan jelaskan. Nah, berikutnya untuk proximity base. Itu ada dua. Yang pertama yaitu distance base. Dan yang kedua adalah density base. Nah, pada kita mengasumsikan bahwa objek yang jauh dari yang lainnya, itu kita sebut sebagai pencilan atau outlier. Nah, asumsinya, kalau dia distance base, itu jika tetangganya itu tidak memiliki data point yang cukup. Artinya, dia tidak punya tetangga yang banyak. Jadi, jaraknya terlalu jauh nih. Jaraknya terlalu jauh. Sedangkan kalau density base itu kerapanannya itu berbeda dengan yang lain. Katakanlah dia lebih renggang. Lebih renggang, sehingga kita anggap itu sebagai outlier. Nah, yang pertama untuk yang distance base, kita menentukan dulu yang kita namakan sebagai threshold atau berapa nih jarak dari R naik berhutnya. Nah, di mana R ini adalah threshold yang kita tentukan. Misalnya, kita mengambil objek O ini sebagai outlier jika nilai ini, nilai P-nya atau fraction threshold-nya ini dari objek D ini terlalu jauh dari data. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa menghitung seperti ini atau teman-teman bisa melakukan penghitungan secara langsung, secara manual. Dari jarak terhadap berapa naik berhutnya, nearest naik berhutnya, berapa dari naik berhutnya, mana yang jaraknya terlalu jauh, berarti kita anggap sebagai outlier. Nah, metode yang lain yang bisa kita gunakan untuk distance base ini adalah juga grid base. Grid base ini, kalau teman-teman masih ingat pada saat kita melakukan clustering kemarin, jadi kita membuat grid. Membuat grid, jadi mengelompokkan berdasarkan grid tertentu atau range tertentu. Kita buat menjadi kata-kata dua dimensi. Nanti mana yang berbeda dengan yang lainnya, dia akan disebut sebagai outlier nanti di sana. Berikutnya, density base. Density base ini mudah sekali. Jadi, katakanlah misalnya kita memiliki dua cluster, cluster yang pertama ini, C1. Nah, ini ada O1, O2, dan O3, yang kerapatannya berbeda sekali dengan cluster yang terdekatnya. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, dia apa namanya? Ini yang kita sebut sebagai, nanti kita sebut sebagai outlier. Nah, kita membandingkan dengan naik berhut yang pertama. Nah, kalau untuk O1 dan O2 ini, ini disebut sebagai local outlier terhadap C1. Sedangkan O3 ini merupakan global outlier, karena dia jauh dari yang lain-lain. Sedangkan O4 ini bukan merupakan outlier, karena kerapatannya sama saja dengan yang lain. Sama saja dengan yang lain. Tapi, kalau proximity base clustering, kita tidak bisa menganggap bahwa O1 dan O2 ini adalah outlier, karena kita anggap bahwa density-nya sama, kalau dibandingkan dengan C2. sehingga memang kita harus menentukan mana cluster yang menjadi acuan dulu. Nah, ada beberapa kasus ya, di mana kasus yang pertama, misalnya outlier tersebut tidak masuk ke dalam cluster tertentu. Cluster tertentu, ini seperti ini. Misalnya kita menggunakan DB scan, atau yang density base. Yang kedua, misalnya kita menggunakan K-means, outlier yang ini, jaraknya itu paling jauh dari cluster yang lain. Yang ini sama yang ini. Berikutnya, kalau misalnya kita melakukan cluster yang di luar dari local base, cluster base, local outlier factor. Di sini sebenarnya, mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja teman-teman akan mengidentifikasi ukuran cluster yang tertentu. Apakah dia masuk ke dalam cluster yang kita anggap sebagai minimum atau bukan. Yang kurang dari itu, maka kita anggap sebagai cluster. Kalau teman-teman lihat tadi bagaimana kita menggunakan metode clustering, itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah kita bisa melakukan clustering tanpa adanya label. Jadi bisa berguna pada semua hampir kebanyakan tipe dari data. Dan bisa juga kita anggap cluster itu sebagai summary atau ringkasan dari data tersebut. Sekali kita cluster itu kita peroleh, maka kita hanya perlu membandingkan dengan data-data yang di sekitarnya, data point tersebut terhadap cluster yang sudah kita bentuk. Nah, kelemahannya adalah ini sangat tergantung dengan metode cluster apa yang kita gunakan. Yang kedua juga cukup computationally expensive. Jadi cukup mahal atau cukup lama untuk kita lakukan, karena kita harus menghitung clusternya dulu. Kemudian ini metode one class model, kalau misalnya katakanlah kita sudah memiliki label. Kalau dengan clustering tadi kita belum memiliki label, sekarang kita sudah memiliki label. Dengan memiliki label ini, kita akan melakukan training, sebuah klasifikasi untuk membedakan antara data yang normal dengan data yang outlier. Nah, caranya misalnya dengan menggunakan brute force. Brute force ini kita menganggap, mengasumsikan bahwa data yang di dalam training kita itu hanya data normal, dan yang lainnya itu ada sebagai outlier. Nah, ini kita mengasumsikan namanya one class model. Ini paling simple sekali. Paling simple sekali. Jadi, seringkali kita tidak bisa mendeteksi outlier dengan baik dengan metode one class model ini. Nah, yang kedua, ini yang tadi sedikit saya singgung menggunai semi-supervised learning. Jadi, ini sebagai gambaran. Yang kotak ini adalah objek yang belum kita labelkan. Sedangkan yang bulat, bulat kosong, ini adalah objek yang sudah kita labelkan sebagai normal. Kemudian yang bulat berwarna hitam adalah objek yang sudah kita labelkan sebagai outlier. Kalau teman-teman lihat di sini bahwa objek yang dilabelkan sebagai outlier itu terbatas sekali. Di sini hanya empat. Sedangkan objek yang kita definisikan sebagai normal itu juga sedikit sekali. Satu, dua, tiga. Tapi ini bermanfaat. Artinya apa? Artinya, di kluster C1 ini, ini kalau kita tidak memiliki label, kita mungkin mengasumsikan bahwa ini mungkin adalah kluster yang normal. Jadi, kita punya dua kluster. Kluster ini dan kluster yang C1. Tapi karena kebetulan yang di C1 ini sudah kita labelkan, ada outlier-nya di sana, maka ini kita dengan yakin menganggap ini sebagai outlier. Sedangkan yang di sini, sebagian sudah terlabelkan sebagai normal, maka kita bisa menganggap di sini adalah yang normal. Sehingga sisanya, yang A, kemudian yang lain-lain ini kita anggap bisa sebagai outlier. Jadi, dengan mudah seperti itu di semi-supervise. Memang untuk teknik dengan menggunakan semi-supervise ini akan membantu sekali ketika data yang kita labelkan itu hanya tersedia sedikit. Dan teman-teman semuanya, untuk melakukan deteksi outlier ini, baik melakukan clustering maupun klasifikasi dengan semi-supervise, memang lebih advance. Jadi, saya hanya akan memberikan pengantar saja. Untuk teman-teman yang tertarik untuk metodenya lebih lanjut, nanti kita bisa diskusikan secara terpisah. Oke, demikian dari saya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di sesi Zoom kita. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.